Intro Ya baik terima kasih pemirsa dan makasih bersama kami dalam suara dewan dan kami juga masih menggunakan partisipasi anda langsung saja dengan telepon yang tertera di layar kaca anda Baik yang bagian anda yang juga mungkin baru bergabung ya saya ingatkan bahwa topik kita itu kiprah perempuan dalam berpolitikan dan memang hari ini adalah sumbernya perempuan sendiri Ibu Mariati Baik tadi banyak bicara tentang Ibu Mariati sendiri bagaimana Ibu Seni juga sudah awal sekali kiprah di dunia politik sehingga juga saat ini sudah duduk di bangku dewan dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat Nah melihat bahwa tiga tugas pokok dari legislatif yaitu regulasi, pengawasan, dan penganggaran sendiri Nah juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mungkin dari komisi lima yang membidangin dunia pendidikan ya dari hasil pasus kemarin ini juga apa sih yang didapatkan sehingga ini juga wajib diketahui oleh masyarakat Silahkan Ibu Yang kami waktu pansis gedapil masing-masing Kemudian kalau dari segi pendidikan laporan yang kami terima itu seperti kan UNBK Jadi itu pun kami sudah mengusulkan program itu menyarankan Dan menegaskan kepada dinas pendidikan untuk menyiapkan tahun 2019 Komputernya itu harus tersedia kepada murid-murid yang ada di SMA dan SMK Baik dan itu yang terkendala selama ini Ibu ya pelaksanaan UNBK Kemudian kalau dari segi pendidikan yang kita lihat Ada seperti gedung, gedung sekolahnya kira-kira yang harus diperbaiki, direnovasi Silahkan, itu supaya nyaman dalam belajar murid-murid di lapangan pelajar-pelajarnya itu supaya mudah Tidak ada gangguan apakah dia dalam seperti yang rusak jendela, rusak pelafon dan sebagainya Itu kami melihat langsung kami sesuai dengan laporan pansus Sudah kami laporkan semuanya yang kami dapatkan di lapangan sebelumnya Jadi hasil pantauan tersebut gedung-gedung sekolah ataupun sarana-prasarana yang ada di sekolah yang ada di Aceh Itu sebenarnya sudah baik ataupun sudah layak atau bagaimana ini Ibu? Itu kalau gedung-gedungnya itu kan harus ada pemeliharaan Jadi pemeliharaannya itu harus dilakukan tiap tahun Kalau seandainya tidak ada pemeliharaan akhirnya terjadilah seperti roboh di sana, rusak di sini Atau sudah tidak seperti diharapkan tidak menarik Jadi bagaimana namanya tempat pendidikan itu ada suatu yang secara kita lihat itu ada simpati Jadi simpati tempat medianya, gurunya, segalanya Karena pendidikan itu belajarnya itu cepat bosan Apabila sesuatu yang tidak sesuai itu akhirnya tidak menarik akhirnya bosan Jadi caranya bagaimana supaya hal itu dapat dilakukan Itulah seperti kalau gedung-gedung yang tidak pas dipaskan Kemudian guru yang belum cukup dicukupkan, yang tidak berkualitas diberi pendidikan atau training kepada guru Pelatihan dan sebagainya TOT-nya yang harus banyak buat guru-guru supaya dia dapat mengimbangin dengan daerah-daerah yang lain Apalagi anak murid sekarang ini menggunakan HP Dia sudah membuka ini apabila guru tidak mampu, bagaimana? Kekejut-kejut lah gurunya itu Makanya harus siap Ini juga kabar gembira juga bagi guru-guru ini Ataupun calon-calon guru yang nantinya Yang Aceh juga memiliki kuota yang banyak untuk pengangkatan CPNS guru juga Semangat juga nih Boya untuk memajukan lagi-lagi kualitas pendidikan di Aceh Dengan diangkatnya banyak juga guru-guru di tingkat mulai sekolah dasar SMP, SMA, SMK Dan SMK juga ini juga Mungkin anggota Dewan seperti ini seperti apa ini? Artinya juga kuota guru kembali diminta nih untuk CPNS ini Kalau memang harus dimintakan ada yang sudah pensiun Kemudian ada yang kebutuhan muridnya Makin hari, makin tahun, makin ada peningkatan Dalam periode-periodenya Jadi kan gurunya juga harus jadi sesuai dengan jumlah murid dan jumlah guru Cuman kami sangat menekankan kepada Dinas Pendidikan Aceh Terutama jangan di sekitar kota-kota Bukan di kota provinsi Kota pemerintah Aceh Misalnya kota Madia di kabupaten yang lain Cuma hanya di sekitar kota kabupaten itu yang lengkap guru Tapi coba lihat di bagian yang pendalaman Dilihat gurunya cukup gak? Berapa muridnya? Dan guru-guru yang itu seperti guru bahasa Inggris, guru matematik, guru fisika, guru kimia cukup gak? Ada gak? Jangan penuh di kota Karena penuh di kota kadang ada pengaruh Ada pengaruh omnya, pengaruh paceknya Pindah kemari semuanya Di sana tersis Tidak ada siapa-siapa Mudah-mudahan penerimaan tahunnya tidak demikian ya? Harus bersedia di Karena kenapa? Di awalnya itu sudah disumpahkan Di mana ditempatkan Siap Tapi begitu sudah duduk setahun-dua setahun Sudah mencari dia siapa-siapa yang dekat Yang dapat menarik dia ke daerah yang di kotanya Di daerah terpencil Sudah tinggal sekolah dengan anak murid Oke artinya disini distribusi guru juga belum merata? Distribusi guru itu padahal untuk guru di daerah terpencil Ada diberi itu hak Yang lebih misalnya dikasih kereta Dikasih tunjangannya lebih lagi Tapi kalau tidak ada yang dikontrolnya lagi dari pihak PK Kabupaten-Kotanya itu tidak seperti di darapkan Anggaran besar pengeluaran hasilnya tidak seperti di darapkan Baik Di sini Dewan Sini melihat hal ini seperti apa? Adakah kontrol yang kuat untuk mereka yang Mungkin yang mengajar di daerah-daerah Yang jauh daerah-daerah terpencil? Kalau kami turun ke daerah kan kadang tidak langsung Begitu kami langsung turun Ini kemana? Ini kenapa cepat pulang? Belum jam 12 kok pada bubar Anak muridnya ini jam berapa yang harus pulang? Ini begini Ini alasannya guru sakit kok tiap hari sakit Baik Kok anak macik Dan itu ditemukan di lapangan ibu? Kita ketemukan apabila kita ke dalam Yang kita perginya itu ke bagian itu Yang pendalaman Guru-guru yang terpencil Terpencil makin ada kereta diberi Makin dia luar Biasa itu perjalanannya lebih jauh lagi Baik Akhirnya juga masih menjadi permasalahan pendidikan di Aceh Kita harapkan ke depannya tidak pergi seperti itu Artinya juga dinas juga bisa mengambil kebijakan ini Betulnya juga terkait dengan terutama dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh ini sendiri Ini kalau coba ini Saya terkait dengan dinas pendidikan Pegawai dinas pendidikan di Aceh ini lebih dari 500 Apa yang mereka kerja? Sebenarnya mereka itu ada tugas pengawasan kekebuatan kota Artinya mereka harus turun? Jangan tiap tahun ini Anggaran pendidikan tinggi tapi pendidikannya tidak ada yang tinggi kualitas Itu yang kita harapkan itu kepada Kadisnya itu selalu kami menekankan Dinas tingkat 1 Kemudian mereka dapat mengontrol ke tingkat 2 Baik oke Nah ini juga sudah akhir tahun ini Ibu ya Ini juga sepertinya kegiatan di Gedung Dewan juga begitu padatnya Mengatur kanun-kanun yang belum selesai Ataupun juga untuk penganggaran ke depannya Mungkin untuk komisi 5 sendiri ini kesibukannya apa ini Ibu di akhir tahun ini? Adakah kanun yang mungkin yang dikejar? Kami ada kanun cuma satu yang diberi buat komisi 5 Itu kanun kepemudaan dan olahraga Itu alhamdulillah kami sudah siap Sudah siap tinggal paripurna Kami sudah konsul ke Menpora dan Mendagri Sudah tidak ada masalah lagi Tinggal kita di sini ya dengan paripurna Kemudian kalau ada di antara komisi 5 Ada yang menjadi pansus Ada pansus, ada tiga pansus Di DPR untuk tahun ini alhamdulillah Itu pun kayaknya sudah di ujung Sudah pada siap semuanya Artinya tahun ini selesai ini bukan? Kalau komisi kami dan tugas dari pansus Saya termasuk bagian tim dari pansus itu Kayaknya sudah alhamdulillah Tidak ada lagi yang berat tinggal di ujung Konsul kami sudah, RDPU-nya sudah alhamdulillah Seperti dana osus Termasuk di dalam tim dana osus Sudah RDPU tinggal kami Sekali lagi konsul itu ke Mendagri dan keuangan Kemudian sudah selesai tinggal paripurna Artinya juga pencapaian target untuk tahun ini Mencapai target ini Alhamdulillah Akhir tahun tidak Dikejar lagi mungkin seperti tahun-tahun yang sebelumnya Dulunya pun tidak seperti itu Kalau tahun sebelumnya Kanun itu hampir Tia-tia komisi itu ada dua kanun Tiga kanun Satu kanun Alhamdulillah lancar Tahun ini saja Karena anggaran ini Sebabnya ada pergup Makanya agak lumayan Lebih sedikit anggaran Makanya juga kanunnya lebih sedikit Seperti itu Baik oke Nah ingin tahu nih Ibu sedikit Tentang kanun yang tadi Yang dipersiapkan dari komisi lima Kanun tentang kepemudaan Mungkin realisasinya seperti apa ini Ibu sedikit saja Kalau kepemudaan itu yang dilakukan Sesuai dengan Daceh Kanun Yang akan kami lakukan Itu sesuai dengan aturan Dan sepertinya Daceh ini pun Ada leg spesialis Masalah syarihan Apa yang dilakukan tetap Ada ikut seperti syarihan Walaupun pemuda Jadi aktifkan itu seperti Ada pengajian Ada kegiatan Ada Itu kegiatannya Sesuai dengan syarihan Yang dilakukan oleh pemuda tersebut Mbak Yudik Setiap kegiatan-kegiatan Kepemudaan Tentunya juga masih Terkait dengan syarihan Dengan syarihan Islam ini sendiri Nah itu juga diatur di kanun Kepemudaan itu Untuk yang siap pada tahun ini Oke Dan ini juga Menarik sekali melihat tadi Sudah banyak yang kita bincangkan Ini ibu ya Juga melihat Kiprah Ibu Mariati Sebagai perempuan di dunia politik Kemudian juga Ibu sendiri yang Menjadi wakil ketua Dari komisi lima DPRA Nah mungkin Kedepannya ini harapan besar sekali Untuk rakyat Aceh Ataupun ada tidak tugas-tugas Ataupun PR besar Yang masih belum tuntas Dari ibu mati sendiri Sehingga juga harus Sepertinya juga harus Melanjutkan ini ibu Oh begitu Terima kasih Kalau memang Kita hidup ini Tidak pernah habis tugas Dan tanggung jawab Atas nama kita masih hidup Apalagi kita Duduk di dalam Suatu lembaga ini Itu alhamdulillah Semuanya itu Harus kita lakukan Sesuai dengan Top oksi kita Jadi tidak ada cerita Jadi yang dilakukan Per hari Pertahun Dan per periodenya itu Itu selalu ada Dan tanggung jawab Jadi masyarakat Sudah tahu Apa yang kita lakukan Dan kepentingan Yang kita lakukan Uang rakyat Demi rakyat Yang kita lakukan Yang lainnya Apalagi yang kita lakukan Kalau kita ada Kepentingan rakyat Alhamdulillah Itu buat kita Tidak usah khawatir Allah maha kuasa Semuanya akan mengalir Baik Dan saya juga ingin bertanya Sedikit mungkin Di penghujung waktu kita Jika Ibu Mariati Diminta untuk Memilih Mengajar Ataupun di dunia Akademisi Atau politik Oh saya Dua-dua Karena di dalam Dunia Akademisi Juga mengajak Itu mahasiswanya itu Berpikir itu Secara positif Tapi harus giat Tanpa giat Itu ujungnya itu Malas Malas itu ujungnya bodoh Itu Jadi akhirnya bagaimana Berkiprah Berkiprah pilih Kalau berkiprahnya itu Ke bidang politik Boleh Itu harus pendidikannya pun ada Dari segi politiknya pun sedikit Jadi tidak ada duduk Di situ Tapi tidak memahami Kemudian dari segi ekonomi Juga seperti itu Dari segi pendidikan Jadi kita ini Walaupun Bagaimana Harus kita menguasai ilmu Tidak ada ilmu Apa yang harus kita sampaikan Mengajar Mengajar bidang apa Oh bidang Ekonomi Pasti Itu ekonomi Bidang bahasa Bahasa Harus menguasai Bidang matematik Matematik Kimia Kimia Semuanya itu harus kita kuasai Baru Udah kita menguasai Baru dapat kita Limpahkan kepada yang lain Kalau kita tidak mampu Apa yang harus kita tahu Kita berikan Kepada yang lain Baik Kalau ibu sendiri Mana lebih memilih nih Di dunia kondisi Atau politik Kalau saya saat ini Masih di Di politik Politik Baik Saat ini Tapi di dalam ini Kan juga saya masih Mengajar Tapi tidak begitu banyak Oke Artinya juga Ternyata tugas Di dunia politik Lebih besar Lebih banyak lagi Lebih besar Kalau ini kan Sangat terbatas Tapi kalau Dunia politik Seluruh Aceh Baik Apalagi yang Ada bapak-bapak Teman-teman kita Cewek-cewek Cowok-cowok Yang menjadi anggota DPR RI itu Lebih besar lagi Kiprahnya Untuk seluruh Indonesia Khususnya Aceh Seluruh Aceh Baik Baik Nah sekali lagi Bagaimana sih Pesan Ibu Mariyati Terhadap Perempuan-perempuan yang lain Yang ingin terjun Ke dunia politik Silahkan Ibu Sebagai statement Kolesing kita Di Suara Dewan Malam ini Saya sangat mengharapkan Kepada teman-teman saya Seluruhnya Yang sudah berkiprah Di dalam politik Khususnya sudah menjadi caleg Itu sangat Kita mengharapkan Supaya dalam Mencalonkan diri Calegnya ini serius Serius Mulai dari awal Mencalonkan diri Sampai ke ujung Pada hari coblosnya Sebelumnya Apa yang dilakukan Itulah mendekati Teman-teman Saudara Keluarga Melakukan silaturahmi Untuk dapat Dipercaya kepada kita Supaya ada dipercaya Ada suara Dapatlah duduk Di legislatif Itu harapan Saya kepada teman-teman Seperti itu dilakukan Supaya dapat Ya berhasil Kemudian hari Tanggal 17 Bulan 4 2019 Dapat Berkiprah Dan dapat berhasil Dengan kerja yang serius Semoga Allah Meridai Untuk perempuan Lebih dari 30% Di lembaga Legislatif DPRK Dan DPRA Baik Terima kasih Mudah-mudahan Di DPRA ini sudah Ada 12 orang Perempuan ini Ada 12 orang Tahun depan Di pemilihan 2019 Lebih dari 12 orang Di banyak kursi Yang diraih oleh Perempuan ini Semoga seperti itu Itulah caranya Kerja yang serius Bukan mengharap Bukan mengharap Kalau mengharap Mengharap kepada laki-laki Laki-laki pun ya harus menang Jadi tidak ada memberi hak Kalau berpolitiknya itu Tidak ada akhema Kalau bahasa cewek Masing-masing Nafsi-nafsi Itu untukmu Untukmu Untuk saya Untuk saya Jadi Masing-masing Jadi kerja serius Untuk kita sendiri Tidak perlu kita Menjelekkan teman-teman Tidak perlu kita Menganggap orang lain Itu remeh Dan sebagainya Kita kepada teman Tetap teman Tidak perlu ada lawan Buat kita semuanya Itu namanya Berpolitik Yang sehat Itu buat perempuan Baik Ya terima kasih Bu Maria Tia Kesempatan malam hari ini Di Suara Dewan Mudah-mudahan juga Menginspirasi juga Banyak perempuan lainnya Di luar sana Untuk terdiri Kudia politik Dan juga Tentunya mereka yang memiliki Kapasitas Dan juga kemampuan Baik demikian Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Akhir kata saya Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!